Halo, siapa ini namanya? Irfan, cita-citanya mau jadi apa nanti? Tentara Mantap Ini belajar bekerja teman-teman Proses penaburan Pupuk MKP buatan Dan tanaman yang dipupuknya Seperti ini teman-teman Buahnya besar-besar Bunganya lebat Daunnya hijau Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Admin akan berbagi ke teman-teman semua Admin akan membuat Pupuk MKP Buatan sendiri teman-teman ya MKP buatan sendirinya ini Kita akan buat granul teman-teman Nah ini sebetulnya hanya Kegiatan memperbanyak saja Teman-teman Kita akan perbanyak Ini SP36 SP36 Dengan KCL teman-teman Nah untuk KCL nya ini Kita menggunakan 6 kilo KCL Dan ini SP36 nya 1, 2, 3, 4, 5 SP36 nya 10 kilo Teman-teman SP36 nya 10 kilo KCL nya 6 kilo Dan supaya Somat kita berbuah lebat Kita perlu pupuk ini teman-teman Ini rahasia kita Yang sudah beberapa tahun lalu Terbukti Melebatkan buah Baik buah tomat Ataupun buah timun teman-teman Nah pupuknya ini teman-teman Nah bentuknya seperti ini Ini rahasia Melebatkan Buah teman-teman Tanaman apa saja Berbuah lebat Kalau menggunakan ini teman-teman Ini adalah borak teman-teman Nah boraknya ini Kita Menggunakan 1 kilo teman-teman ya Nah kita juga Akan menggunakan ini Air jakabak 1 liter teman-teman Ini Untuk pengencernya Sekaligus untuk Mikroorganismenya teman-teman ya Nah Untuk bahan yang di depan ini Ini adalah Tanah perakaran bambu Ada juga Arang bambu teman-teman Arang daun bambu Nah seperti ini Ini Daun-daun bambu yang sudah lama kita bakar Kemudian sudah menjadi arang Ini akan kita gunakan sebagai tambahannya Jadi Untuk Tambahannya ini Tanah perakaran bambu Dan Arang dari daun bambu Dan kita juga akan tambahkan dengan Kuahe kambing sedikit teman-teman Untuk Tanah Dan Arang daun bambunya ini Ini Satu karung teman-teman ya Nah kita akan tambahkan juga dengan Kuahe kambingnya Setengah karung teman-teman Nah jadi Kita Nantinya Punya pupuk MKP Buatan sendiri ini Dua karung teman-teman Dengan modal KCL 6 kg SP36 10 kg Dan Boron 1 kg Teman-teman ya Oke teman-teman Kita langsung saja Ke proses penaburan Borak SP36 Dan KCL Teman-teman ya Nah sekarang kita Masukkan SP36 10 kg Teman-teman Semet Aduk Ya teman-teman Tadi ada yang lupa Kita juga akan tambahkan dengan Semen sedikit teman-teman ya Ya lanjut Diaduk Oh Yang dari kita ini Pak Aku gak beza ini Oh Sakitnya master Sakitnya master Iya SP36 nya Kita masukkan 10 kg Teman-teman Mantap Mantap Biar buahnya besar-besar Sebesar kelapa Jatuh Untuk arang Daun bambu ini Kalium Kandungannya Teman-teman ya Kalium Mantap Kelebat buah Teman-teman Kelapa ini Kuat Ini Gede-gede Kelapa Salam hijau Semangat Semangat Terus Selamat mahal Semangat 20 ribu Per kilo Alhamdulillah Benar Teman-teman Sekarang Kita tinggal Taburkan KCL Teman-teman KCL Berapa kilo Master 6 kg Supaya Tomatnya Manis Seperti Yang Ngaduk Luar biasa Pak Mama Terlalu Teratikan MKP Teratikan MKP Buatan Sendiri Salah Saya dengan Master Maman Karena Saya semangat Ini Sudah melihat Hasilnya Luar biasa Ini Kita untuk Mengokohkan Akar Dan Sadangan Makanan Buat Tanaman Tomat Teman-teman Nah Ini Teman-teman Rahasia Kita Kalau Teman-teman Mau Bisa Menggunakan Borak Ini Teman-teman Borak Ini Pengganda Buah Teman-teman Boron Masuknya Teman-teman Boron Ini Pengganda Buah Insya Allah Nanti Tomatnya Semakin Banyak Bunganya Dan Jadi Buah Borak Ini Di Toko Pertanian Teman-teman Adanya Di Toko Pupuk Kita Beli Satu Kilo Teman-teman Setelah Borak Masuk Kita Taburi Lagi Dengan Semen Sedikit Teman-teman Supaya pH Netral Dan Ini Ada Silikanya Teman-teman Untuk Melindungi Tanaman Dari Berbagai Serangan Penyakit Kita Tambah Dengan Silika Ini Ada Magnesium Penghijau Daun Teman-teman Baru Mupuk Tadi Daun Langsung Seker Mantap Pelan Teman-teman Selanjutnya Kita Tambahkan Dengan Ini Air Hujan Sekitar Satu Liter Setengah Dan Gula Pasir Sekitar Tiga Sendok Teman-teman Kita Cairkan Disini Kemudian Kita Masukkan Decomposer Kalau kita Pakai Jakaba Teman-teman Bisa Pakai Pupuk Organik Cair Asal Pupuk Organik Cair Untuk Airnya Ini Air Hujan Kemudian Kita Campur Dengan Air Jakaba Dikasih Gula Sedikit Nah Untuk Gulanya Ini Bisa Pake Gula Merah Ataupun Dengan Molase Teman-teman Nah Sekarang Kita Siramkan Merata Teman-teman Ini Untuk Penyiraman Yang Terima Terima Mulai Aromanya Keluar Sekarang Sekarang Kita Mas Kita Siramkan Lagi Ini Tujuan Pemberian Mikrobas Seperti Ini Supaya Pupuknya Lebih cepat Diserap Tanaman Sintetis Sudah Lebih cepat Hancur SP36 Nah Ini Untuk Penyiraman Yang Kedua Teman-teman Rangsang Sekarang Kita Aduh Sampai Selesai Nanti Baru Penyiraman Ketiga Penyiraman Yang Ketiga Kita Siramkan Lagi Kesini Supaya Lebih Rata Teman-teman Oke Teman-teman Seperti Ini Cara Membuat MKP Buatan Teman-teman Kandungannya Postpart Dan Kalium Teman-teman Super Mantap Ini Paket Hemat Teman-teman Hanya Beli KCL Saja Dengan SP36 Dan Boron 1 Kilo Kita Punya Pupuk 2 Karung Bayangin Teman-teman 2 Karung Ini Kalau Beli MKP Berapa Duit Teman-teman Atau MPK Grower Fungsinya Ini Untuk Membesarkan Batang Memperkok Akar Dan Mempercepat Pembesaran Buah Dan Juga Supaya Buahnya Lebih Manis Teman-teman Penambahan Semen Kesini Supaya Buahnya Tidak Mudah Rontok Rontok Teman-teman Karena Ada Silikanya Dan Kalsium Juga Oke Teman-teman Seperti Ini Proses Pembuatannya Admin Contohkan Contohkan Ke Teman-teman Untuk Cara Aplikasinya Teman-teman Nah Teman-teman Untuk Cara Aplikasinya Ini Batang Ini Batang Nah Kita Buat Lubang Diantara Batang Ini Teman-teman Kita Buat Lubang Disini Nah Setelah Kita Membuat Lubang Kita Ambil Dari Sini Satu Genggam Teman-teman Kemudian Kita Masukkan Ke Lubang Sini Lalu Kita Uruk Dengan Tanah Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Kami Akan Ngarir Dulu Teman-teman Soalnya Capek Habis Ngaduk Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau